Hai guys assalamualaikum ketemu lagi di konten aku hari ini aku mau masak nasi padang ya guys hehehe kok nasi padang sate padang maksud aku tuh jadi disini tuh bumbunya mirip banget sama bumbu gulai nanti aku tulis aja ya di videonya oke disini udah aku aduk-aduk dan aku tumis sampai matang ya guys jangan lupa si kunyitnya digoreng dulu biar enggak langsung karena aku pakai merica bubuk dan disini setelah aku tumis baru aku masukkan merica aku pakai satu bungkus ya jujur ya aku baru pertama banget ini bikin nasi sate padang karena anak-anak itu sebetulnya suka banget cuman yang belum pernah coba aku pakai sate padang ini jadi hari ini aku coba ya guys aku loko ini kasih kayu manis dikasih apa ya Allah aku loko ini ada cabelnya Hai kita abis ini sampai selesai guys guys kita masukkan lengkuas kereh daun jeruk apa pasti tiga dan ini dosan oke jahennya tadi udah hukumnya dender sekadang gini ya guys semoga aja sate padang ini nanti sesuai dengan ekspetasi ya guys karena bener-bener anak-anak itu suka kalau anakku yang cowok itu bisa makan itu dua porsi sekali makan kalau di rumah makan padang wajan yang besar mungkin karena kami lama tinggal di Sumatera ya guys di daerah Medan sama paling bang jadi sate itu rata-rata anak-anak itu udah lidahnya udah lidah Sumatera ini tadi dagingnya sebelum aku masak aku rebus dulu dan buang airnya aku cuci lagi terus aku potong-potong itu sebetulnya udah setengah matang tinggal matangin aja jadi nanti aku ganti pakai wajan yang besar sebetulnya satu padang ini enaknya pakai yang bagian lidah ya guys karena di rumah nggak ada dan ini cuma daging sama apa ya kalau kami itu namanya sandung lamur apa aja itu cuma itu aja jadi aku pakai itu aja yang ada di rumah aja guys jangan lupa season ya guys aku disini cuma pakai garam aja nggak pakai gula karena kalau pakai gula itu bukan masahan padang namanya dan ini tadi itu udah aku cuci kuahnya ya guys ternyata enak banget sumpah enak banget udah seperti masa Amin itulah orang padang cuman disini aku minusnya daun kunyit sama bunga lawang ya guys karena disini tuh enggak ada yang jual daun kunyit sama enggak itu tanaman sendiri nah kalau bunga lawang ini juga harus cari di pasar mungkin baru ada kalau cuma di warung-warung di deket rumah sini tidak ada guys jadi ya udah yang ada aja ini tuh tambah air ya guys karena tadi itu nggak muat jadi aku tambahkan kesini ini ditunggu sampai meresap dan empuk kita tunggu dulu ini ada dua orang dan tadi itu aku udah bikin lontong ya guys tapi aku bikin lontongnya nggak aku videoin karena cuman di magicom aja soalnya lagi males banget aku mau di kompor jadi aku pakai magicom aja cuman bikin ya kira-kira buat siang sama sore aja lah warnanya udah cantik seperti ini ya guys itu tadi kunyit sama cabai merah kalau nggak mau pedas bisa nggak dikasih cabai tapi kalau kami kami pakai cabai merah itu ya mendidih ini udah mendidih tinggal kita tunggu sampai matang aja nanti kita saring ya guys dan lagi-lagi karena nggak mau ribet jadi bakar satenya aku pakai air fryer aja guys jadi setiap kali mau makan aku bakar nah ini bumbunya ya udah aku kasih tepung beras ya guys jadi aku aduk-aduk sampai tercampur rata itu masih agak bergering oke guys ini sate padangnya udah matang terima kasih yang udah menonton support channel kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih